Ponsel pintar dan jam tangan pintar mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Lalu bagaimana dengan kasur pintar? Bagi Anda yang ingin tidur nyaman dan nyenyak di atas kasur, seorang pemuda sel Amerika Serikat mampu mendulang laba dari bisnis kasur pintar. Berikut kami sajikan kisahnya untuk Anda yang sekaligus menutup seluruh tayangan CNN Indonesia Business. Saya pengenam punci, pastikan keputusan bisnis Anda. Bersama kami, CNN Indonesia Business. Sampai jumpa. AdSleep, merek dagang yang dibangun sejak 2014 oleh Alexandra Zatarain, mengklaim matras atau kasur pintar ini merupakan terobosan baru pertama di dunia. AdSleep memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kasur-kasur pada umumnya. Kasur ini mampu mendeteksi detak jantung dan napas orang yang tidur, memberikan temperatur hangat pada tubuh, juga mengkoneksikan kasur ini pada perangkat pintar lainnya yang Anda miliki. Bahkan, kasur ini bisa terkoneksi dengan asisten virtual pesutan Amazon Alexa. Selain itu, kasur ini juga dapat memberi laporan kualitas tidur Anda setiap harinya dan memiliki alarm otomatis saat pagi tiba. Saat ini, AdSleep tengah bekerja sama dengan pabrik pembuat matras Luna. Dengan begitu, kasur pintar AdSleep ada yang diberi label Luna. Perempuan berusia 28 tahun ini bersama tiga temannya, Matteo Franceschetti, Massimo Andresi, dan Andrea Ballarini telah menerima bantuan modal dari Venture Capital sekitar 22 juta dolar Amerika atau sekitar 299 miliar rupiah. Modal tersebut digunakan untuk riset, membeli bahan baku dan mengembangkan teknologi. AdSleep dijual secara online di website Ad dan Amazon. Dengan harga penjualan termurah 799 dolar Amerika atau sekitar 10,8 juta rupiah, perusahaan yang bermarkas di New York ini mampu meraup omzet sekitar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 27 miliar rupiah setiap tahunnya. Belum puas dengan profit tebal, saat ini Sandra bersama teman-temannya fokus untuk mengembangkan inovasi teknologi bisnis matras dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nanda Windari, CNN Indonesia selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.